Akibat melonjaknya harga tepung tapioca yang menjadi bahan baku utama kerupuk dan masih langkahnya minyak goreng di pasaran, sejumlah pengusaha kerupuk rumahan di Kabupaten Gresik terancam gulung tikar. Gencarnya operasi pasar murah minyak goreng ternyata belum berdampak positif bagi pengusaha kerupuk. Seperti yang dikeluhkan Sutino, pengusaha kerupuk rumahan di Desa Padangan, Kejamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Pria yang menggeluti usaha kerupuk hampir 30 tahun ini justru kesulitan mendapatkan minyak goreng murah yang sudah ditentukan pemerintah pusat. Pasalnya hingga saat ini, minyak goreng dengan harga murah masih mengalami kelangkaan. Akibatnya Sutino terpaksa membeli minyak goreng dengan harga yang mahal agar usahanya terus berproduksi. Sebelum terjadi kelangkaan minyak goreng, Sutino bisa menghabiskan 180 kg minyak goreng dengan biaya 2.100.000 rupiah. Sedangkan saat ini dirinya mengaku merugi hingga 1 juta rupiah perharinya karena kesulitan mendapatkan minyak goreng murah. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan melonjaknya harga bahan baku utama kerupuk yakni tepung tapioca. Pengusaha kerupuk di Sentra Perajin Kerupuk mengantik resik semakin terpuruk. Akibat tingginya harga bahan baku kerupuk serta langkanya minyak goreng. Bahkan sudah terdapat 3 pengusaha kerupuk yang terpaksa gulung tikar. Ya kesulitan, masalahnya kan beli kemana-mana kan nggak ada. Nggak ada. Habisan ada, ada berapa tuh yang dibeli dengan harga yang mahal. Mahal, ya. Kendala utama itu, kendala lain apa Pak? Kendala lain itu kan bersamaan dengan harga tepung sekarang kan mahal juga. Dari berapa ke berapa Pak? Dari harga 550 sekarang itu kan ada yang 900, ada yang 830. Dalam sehari, Sotino mampu memproduksi 4,5 hingga 5 kuintal kerupuk. Dengan 30 pekerja, Sotino tetap berproduksi meski dengan biaya yang cukup tinggi dan selalu merugi. Puluhan prajin kerupuk perumahan di wilayah menganti kresik berharap. Ada perhatian dari pemerintah daerah, terutama bantuan permodalan dan program operasi pasar murah minyak yang merata. Dan dapat penyasar para pelaku usaha kecil agar usahanya tetap bisa bertahan. Dari kresik, Soli Hulhuda, Metro TV.